Apa ini gue? Mas! 20! 20 coy! Sampai hamil 8 ikut! Waduh coy! 20 ribu sampai hamil coy! Ya murah kali coy harga diriku! Ya udah itu lah! Ada berapa? Ayo kemana tadi uang? Emang tadi bilang berapa? 20 ribu! Gue ada! 25 ribu? Gak jelas! Bagi dua oke! Tapi roh hal agi! Nah ini yang benar nih! Kenapa ya? Masa baju segini baru goyang-goyang begini? Depan cowok sih! Ya kenapa? Ini kan namanya mencari nafkah yang benar! Cara mencari nafkah yang benar gue katanya! Tapi lumayan juga sih cowoknya! Mas! Mas! Saya mas! Saya! Dia dua punta saya! Sepuluh ribu aja! Coy ya! Gue kira tadi dia tuh alim coy ya! Ternyata murah coy! Sepuluh ribu coy harga dirinya ya! Welcome to my channel! Selamat datang kembali lagi! Kita lagi lagi buat neraksen tiktok seperti biasanya oke! Yang belum subscribe dan like-nya di subscribe dulu! Dan like-nya sebagai uang pakir oke! Tanpa banyak bacot dan basa-basi ya! Langsung saja kita ke videonya! Getarannya kenceng terus juga pijatannya enak banget loh! Apalagi nih kalau bukan massage gen dari Wirland! Oh ini tuh alat pijat ya coy ya! Biar kita gak capek ya! Pijat elektrik yang dilengkapi dengan 4 kepala pijat! Terus juga ini udah portable yang mau cek link di bio! Oke ya gue yakin ya ini alat pijat bagi cowok! Alat pijat bagi cowok ya! Tapi kalau bagi cowok bukan coy ya! Pagi juga! Oh iya! Nah ini coy! Oke pak silahkan pulang! Silahkan duduk maksudnya! Silahkan duduk pak! Oke makasih! Sibuk amat bu! Langsung aja ke intinya ya pak! Langsung ke intinya oke! Minjem berapa? Minjem berapa! Sibuk melamar kerik ya bu! Orang mau ngelamar kerja coy ditanya mau minjem berapa coy ya! Pinjem 100 baru terasa mau gak kasih! Mau minjem! Boleh saya tau pengalamannya apa aja saya pak? Banyak ya! Apa pak boleh disebutkan? Pengalaman jual keripik! Jual keripik! Iya benar! Terus? Bikin laundry! Bikin laundry ya! Tapi bapak udah tau kan sebelumnya ini PT kita? Apa? PT yang mencari cinta sejati! Wah iya ya! Bikin laundry! Boleh saya tau ukuran sepatu bapak apa? Ukuran sepatu! Ukuran sepatu saya 4x1! 4x1! Gede juga ya pak? Gede! Bapaknya kecil? Eh! Boleh saya tau satu hal lagi pak? Satu hal! Oke boleh! Tapi ini lebih secret! Oke rahasia nih gue! Ini sangat penting sih padi PT kita! Gimana bu? Boleh saya tau ukuran bapak berapa? Ukuran! Ukuran itu ya! Maksudnya ukuran sepatu ya gue ya! X scale! Itu berapa cm pak? Iya berapa cm coy ya! Oh yaudah! Yes! Gue kalau diginiin gue langsung gas coy ya! Ditanya berapa cm gue langsung buka coy! Tunjukin langsung coy ya! Solusi ketika istri marah-marah! Baru pulang kemana aja! Motar terus yang ngurusin! Istri gak ngurusin! Marah-marah terus kok ya! Apa yang gue gantung? Aaaaaaah! Gantung-gantung! 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 Aduh! Coy ya! Ada lato-lato coy ya! Gemas kali coy ya! Bener coy punya gue juga gemes! Bertahan kos saudara! Oke! Sebenarnya anak kos harus bertahan dari radiasi tanggal tua! Bener coy! Ini itu derita yang anak kos! Iya! Bisa jadi dilalui ini semua! Besok tanggal muda! Banget! Besok tanggal muda! Tapi pucat babynya coy! Nah beras coy! Makan juga akhirnya bang tuh! Assalamualaikum! Semoga sehat-sehat! Kona dirantauan! Maafkan Bapak! Terlambat kirim beras dan uang! Ingat pesan Bapak untuk selalu cinta rupiah! Kita harus cinta rupiah! Kenali! Jangan sampai tertukar uang 50 sama 2 ribu! Rawat! Jangan kasih betul! Dan jaga dari kejahatan uang palsu! Kita juga harus bangga! Karena rupiah itu simbol kedolakan negara kita! Alat pembayaran yang sah! Dan pemer satu bangsa! Kau juga harus paham fungsinya rupiah dalam perekonomian lah! Yaitu untuk bertransaksi! Untuk belanja! Dan untuk berhema! Nah! Jadi itu intinya! Hema-hema kok! Lu kira itu uang tinggal dipetik di pohon! Saya akan selalu ingat pesanmu pak! Cinta rupiah dan berhema! Nah bener coy! Iya? Ada ada ada! Hei! Wabisi 1 minit lu! Besok pesen dipikir ki! Ada ada gitu! Besok kau sudah dipikir coy! Katanya besok nggak makan lu ya! Ya hari ini party! Besok nggak makan! Nggak makan lu besok! Papa lagi sakit! Oke! Ngapan ini? Kong A. Leung! Hansel lah! Hansel lah! Saya tidak sangka Awak punya papa bisa sakit ini macam lah! Biasanya awak punya Papa sangat aktif punya! Iya benar! Iya coy! Benar coy! Hei! Tapi segala galaknya orang Sekuat kuatnya orang Yang bisa sakit coy ya! Awak sudah bawa dia ke dokter Atau apakah? Ke dokter? Belum ah! Dari kemarin Cuma istirahat di rumah loh! Haa... Macam mana Kalau kita bawa dia Kepala normal saja loh? Iya! Kalian berdua Tak bisa diam kah? Oe! Cuma batu Sama sesak nafas loh! Haa... Oh motivator! Oke! Sipot gundul ini coy! Waduh! A. Leung ah! A. Leung ah! Wah lawey acoy ya! Haa... Masa maswa! Oh! Sudah lama Talak datang sini oh! Iya! Oke! Haa... Iyaloh! Gua sibuk ah! Baru sempat sekarang loh! Iya benar-benar! Iyaloh iyaloh! Mau minum kopi kah? Oh! Talak usah talak usah lo A. Leung ah! Gua sudah minum di rumah lo! Hmm! A. Leung ah! Gua ada bawa teman lo Dia seolah motivator lah Motivator? Hmm? Teman baru lah Oke! Nah suluh masuk lah Suluh masuk lah Oh! Aku wang ah! Aku wang ah! Aku wang ah! Waduh coy! Itu bumis atau bulu jumbut coy! Salam kenal lah! Salam kenal! Aku wang ah! Seolah motivator lah! Motivator! Nah iya! Salam kenal juga lah! Nama wang ah! Oke! Oke! Sudah lama kerja bengkel kah? Hahaha! Motivator ya! Bukan! Muh! Apa nama tuh ya? Hehehe! Kenapa tiba-tiba bahas bengkel? Siapa kerja bengkel loh? Hahaha! Bukan bengkel loh! Halio ah! Kalau bengkel itu otomotif loh! Ini motifator loh! Ini motif ato! Oh! Ha! Motivator bengkel loh! Oke! Emangnya motifator itu apalah? Ah! Motivator itu pembicara Biasa diundang Buat semangatin orang loh! Jadi ya kayak di masjid coy itu kan ada ustadz kalau di gereja ada pastor itu semangat kerja ah aku nggak lo coba semangatin kami berdua lo bolehkah ah boleh-boleh ah sahabat super jangan menyerah dan tetap semangat ah waktu saya umur 17 tahun gua nggak ada apa-apa loh karena kerja keras dan tekad yang kuat gua bisa jadi ini macam loh jadi intinya tetap semangat dan kerja keras ah jayoh waduh coy kalau gua dengarnya ini tuh pamer coy ya pamer coy bukan motivator orang keren kan keren lu jadi semangat kan Oh iya lewat coy lu jadi semangat kah iyaloh oi jadi semangat oh semangat betul lo walawe jadi semangat kerjakah semangat buat hantam dia punya muka udah gue baca cuy ya oke walawe kenapa tiba-tiba mau hantam gua lo lu orang masih tanya kenapa oi dengan lu ngomong bukan buat oi semangat lo buat oi makin stres aja karena miskinah lecau nih malah lecau jibe itu artinya lu orang bodoh lo kalau bisa dikasih motivasi punya sudah botak masih bodoh ah lu bilang oi botak bodoh ah lu punya jenggot macam lanci awak lu bilang jenggot gua macam lanci awak lu punya sama kepala botak macam lanci awak lecau nih malah lecau jibe lo hei 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 yang gak kenal enggak sayang coy enggak kenal ya siapa orang coy mau dihantam aja coy sama kongaliong ya oke cukup sekian dulu video kita hari ini ya terima kasih udah menonton next you sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya gue ya selanjutnya gue ya